Saudara rumah mantan Gubernur Bantan, Wahidin Halim, dilempari sekarung ular kobra. Ular-ular ini diduga di bawah dua orang yang berboncengan sepeda motor. Dari kamera pemantau atau rekaman kamera pemantau, memperlihatkan ada dua orang mendatangi sekitar rumah dari mantan Gubernur Bantan yang ada di Kecamatan Pinang, Kota Tanggrang. Ada sekitar 20 ekor ular jenis kobra yang dilemparkan ke halaman belakang kediaman Wahidin Halim. Keluarga menanggapi dengan tenang peristiwa ini dan sampai kemarin belum melaporkan pelemparan ular ini ke pihak polisi. Kita dikirimin jam 3 malam, dikirimin sekarung ular kobra. Pukul 3 lewat, 3 malam, yang jaga kebetulan di rumah belakang ini mendengar suara, buk aja jatuh. Dikira abis sampai di jatuh ular, sekantong ular bawah warna hitam diduga kobra. Kepinnya pakai bangku tuh, mulut karungnya, kan pakai karung, sekarung besar itu. Itu juga jam 3 lewat lah. Entah siapa yang melepar, tapi ini kita tidak melakukannya dengan apa gitu. Biasa aja sih, mungkin kalau dalam kotak ada orang yang sirik, wajar.